BELAJAR DI RRI BELAJAR DI RRI Sudah terhubung bersama Ibu Rahmawati SPD, Guru SD Negeri 004 Tanjung Pinangkota. Nah untuk kali ini sahabat di Kreatif kita akan bahas topiknya yaitu Pangan Nusantara, Pangan Lokal, dan Pemrosesan Pangan. Kita sudah terhubung kita coba ya. Halo selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sehat. Ini kita ngomongin pangan nih, udah makan belum Ibu? Oh Alhamdulillah sudah. Sudah ya, jadi olahan pangan kita hari ini apa nih Ibu? Pagi ini kita makan keledek kukus. Masya Allah mantap tuh ya, keledek kukus. Terus dengan air hangat, seger gitu ya. Oke, nah untuk sahabat kreatif, apalagi untuk adik-adik yang sekolah dasar nih ya. Boleh ikut gabung di program belajar di RRI. Hari ini kamu bisa WhatsApp di 0811 37 9210. Atau juga pantengin juga di Youtube kita ya. Di Pro2 RRI Tanjung Pinang dan juga Facebook Pro2 RRI Tanjung Pinang. Oke Ibu, tanpa berlama-lama kita akan bahas nih tentang topik kita hari ini. Pangan Nusantara, Pangan Lokal dan Pemerosesan Pangan. Silahkan Ibu. Iya, oke. Hari ini kan topik kita tentang pangan Nusantara dan pangan lokal. Jadi yang ingin saya sampaikan sebelum saya bercerita panjang lebar. Seperti Mas tadi bertanya ke saya, Sudah makan belum? Pasti saya juga akan bertanya ke anak-anak kan. Ayo anak-anak apa yang sudah dimakan pagi ini? Terus apa saja yang biasa dimakan setiap hari? Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini kita pokoknya tentang panganan. Jadi saya harapkan anak-anak kita nanti akan bisa menceritakan makanan pokoknya. Terus kira-kira makanan pokok apa saja yang tidak hanya ada di daerahnya, tetapi juga di daerah-daerah lain. Jadi kira-kira saya boleh baca cerita enggak ya, Mas? Boleh, Bu. Boleh. Silahkan, Bu. Saya awali dengan sebuah cerita dulu ya. Jadi ceritanya ini berjudul Sagu dari Seram. Oke, kita mulai ya anak-anak. Anak-anak dengarkan baik-baik ceritanya ya. Simon berumur tujuh tahun. Ia tinggal di desa Sawai, Pulau Seram, Maluku. Setiap pagi, Mama menyediakan sarapan dari sagu. Wah, sagu lempengnya enak, ucap Simon. Ia menculupkan sagu lempeng ke dalam teh manis. Mama membuat sagu lempeng, bubur sagu, dan sagu tumbuh. Sagu adalah makanan pokok penduduk Maluku. Sagu mempunyai nilai gizi tinggi. Simon memakan tiga buah sagu tumbuh. Rasanya enak dan manis. Papa, dari mana asal sagu lempeng dan sagu tumbuh? Tanya Simon. Semua berasal dari pohon sagu. Jawab Papa. Besok, hari minggu, bagaimana kalau kita membuat tepung sagu? Ajak Papa. Kita pergi bersama Kak Johan. Lanjut Papa. Asik, aku akan bertualang bersama Papa. Seru Simon senang. Keesokan harinya, Papa membawa kapak, ember, alat penggiling, dan peralatan lainnya ke atas sampan. Sudah siap, ucap Kak Johan. Ayo kita berangkat, ajak Papa. Sampan kecil mereka menjelajah di sungai Salawai. Sungai Salawai lebar dan jernih. Kak Johan, lihat. Ada banyak pohon sagu. Seru Simon. Pohon-pohon sagu berjajar seperti menyambut kedatangan mereka. Beberapa ikan dan akar pohon sagu terlihat di dasar sungai. Setelah 15 menit, sampan mereka berhenti di tepian sungai. Mereka bertiga turun dan mulai berjalan. Simon berjalan di belakang Papa, menyusuri pohon sagu. Papa memeriksa beberapa pohon sagu yang durinya besar. Kita pilih pohon sagu yang ini, kata Papa. Kok pilih yang ini, Pak? Tanya Simon. Pohon ini sudah cukup tua. Tandanya sudah tidak ditutupi pelepah. Jawab Papa. Oh, begitu. Simon mengangguk-angguk. Kak Johan menebang pohon sagu pilihan Papa. Suara mesin gergaji terdengar nyaring. Beberapa lama kemudian, pohon itu tumbang. Kak Johan memotong batang sagu menjadi beberapa bagian. Yuk, kita dorong batang sagu ini ke tepi sungai. Ajak Papa. Uh, berat sekali. Simon mencoba mendorong. Hahaha, sini Papa bantu. Papa tertawa. Papa lalu membantu Simon. Papa membuka kulit batang sagu dengan kapak. Pak, terlihat bagian dalam sagu berwarna putih. Bagian dalam sagu kemudian digiling dengan mesin penggiling. Hasil penggilingan berupa serbu. Simon dan Kak Johan menyiapkan tempat penampungan itu panjang dan terbuat dari plastik. Butuh waktu cukup lama untuk membuat tempat penampungan. Simon duduk di sebuah batu sambil cemberuk. Papa, mengapa membuat sagu itu sulit? Aku capek, kata Simon. Papa mendekati dan menghibur Simon. Simon, sagu adalah sumber kehidupan penduduk asli Maluku, kata Papa. Membuat sagu adalah tradisi dan warisan dari nenek moyang, jelas Papa. Menurut Simon, siapa yang harus melestarikannya? Semua orang Maluku, jawab Simon bersemangat kembali. Simon, Kak Johan, dan Papa beristirahat makan siang. Setelah itu, mereka kembali bekerja. Mereka memeras serbu sagu dengan air sungai. Air perasan ditampung di dalam tempat penampungan. Lihat, tepung sagunya telah mengendap di bawah, kata Simon. Sagu harus diendapkan semalaman dulu ya, ujar Papa. Kita akan mengambil endapan sagu besok pagi, tambah Kak Johan. Keesokan harinya, Simon, Kak Johan, dan Papa mengambil endapan sagu. Papa dan Simon membuang air endapan. Kita tampung sagunya dalam tumang ini, kata Kak Johan. Tumang adalah wadah yang terbuat dari daun sagu. Daun itu sama besar dan dijalin seperti tabung. Hari ini kita mendapat sagu enam tumang, Simon menghitung. Sagu dalam tumang akan mengeras dalam waktu tiga hari, jelas Papa. Iya, Pak, kata Simon. Sesampainya di rumah, Mama memasak berbagai macam makanan dari sagu. Simon dan Kak Johan membantu Mama di dapur. Simon membentuk adonan bagaya menjadi bulat lonjong. Bagaya adalah kue yang terbuat dari tepung sagu dan kelapa parut. Kak Johan membungkus adonan sagu waku komo-komo dengan daun wokah. Makanan ini terbuat dari tepung sagu, jeruan ikan, dan bumbu rempah. Setelah selesai membungkus, Kak Johan memanggangnya. Siang ini, keluarga Simon bersuka cita menyantap makanan olahan dari sagu. Ada bagaya, papeda, sagu waku komo-komo, dan talam sagu bakar. Enak sekali kue bagayanya, ujar Simon senang. Simon mencoba bagaya yang masih panas. Kue bagaya cukup keras. Aroma bawang putihnya sangat terasa. Makanan buatan Mama memang paling enak, puji Kak Johan. Ya, Kak, itu cerita kita hari ini. Oke, Bu. Terima kasih. Nah, ini jadi inspirasi buat adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa lebih membudayakan makanan lokal, makanan nusantara. Jadi menarik nih cerita Ibu tadi, ini model pembelajaran bercerita untuk anak dulu ya. Jadi bagaimana sebenarnya, Bu, untuk trik supaya anak-anak di masa pandemi ini bisa lebih belajar dengan model cerita yang Ibu sampaikan tadi? Di modul terbaru kita yang di website Bersama Hadapi Corona, itu kan ada modul literasi. Jadi setiap pembelajaran itu di dalamnya ada cerita-cerita. Oh, gitu? Iya. Jadi di dalamnya itu ada cerita-cerita. Jadi dengan begitu anak-anak membaca cerita bergambar yang menarik. Tetapi intinya di dalamnya mereka juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Hmm, gitu-gitu menarik ya. Nah, ini buat adik-adik yang ingin bertanya sama Ibu Rahma, komen di Facebook Pro2, kita lagi live juga, atau di Youtube di Pro2 RRI Tanjung Pinang. Nah, kalau untuk pangan lokal ini, Bu, yang barangkali bisa disosialisasikan buat adik-adik belajar nih yang masih SD nih. Iya, gini. Jadi tadi itu kan cerita dari Maluku ya. Maaf, ceritanya tentang sagu. Jadi kalau kita amati di lingkungan sekitar kita, terutama masyarakat Kepulauan Riau, sebenarnya makanan sagu itu sangat banyak. Terutama khususnya di Kabupaten Lingga. Nah, di Kabupaten Lingga itu merupakan pusat tanaman sagu untuk Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kalau adik-adik dan anak-anak ibu tahu itu ada yang namanya lakse ya, Mas? Hmm. Hmm. Lakse itu juga dibuat dari bahan dasar sagu. Itu. Kemudian ada lempeng sagu. Oh, itu pasti. Lampeng sagu, terus ada lagi yang namanya gobal sagu. Ah, itu sedap. Ya. Kalau lempeng dengan gobal ini beda. Kalau lempeng itu kan adonan tepung sagunya sama kelapa parutnya itu langsung dicampur tuh, basah, baru dilempengkan gitu kan. Nah, kalau gobal ini tepung sagu dengan kelapa yang masih belum bercampur air, itu ditaruh di atas kuali, diaduk, direnjis-renjis air hangat, ditepuk-tepuk sampai membentuk lempeng yang tebal. Oh, gitu. Oh, ya. Itu tebal, enak, terus makannya itu bisa pakai asam pedas atau dimakan gitu aja. Betul, betul. Terus ada juga lagi makanan bubur lambuk. Itu juga dari sagu dengan campuran-campuran. Ada sayuran di dalamnya. Ada lendot, ada kepurun. Nah, kalau kepurun ini dengan masyarakat Maluku hampir sama. Masyarakat Maluku biasanya nyebutnya pepeda. Pepeda, iya betul. Iya, kalau kita kepurun, jadi tepung sagu itu dimasak, nanti dimakan dengan kuah asam biasanya. Kadang bilis, dimasak asam, atau keladi. Daun keladi, tanaman keladi itu, di keladi juga dimasak asam. Terus, iya, ada kerupuk sagu lenggang dari lingga itu. Itu biasanya sagu yang butiran-butiran, sagu biji itu, itu dicampur dengan gula merah, terus dipipihkan, baru digoreng. Nah, ada lampam juga dari bahan tepung sagu. Dan ada sagu biji, biasanya orang lingga mungkin menyebutnya sagu dendang atau sagu rendang. Itu kalau makannya itu ya mas, jadi sagu itu diletakkan di tangan, langsung seperti kita makan obat itu, pil, ditangkupkan. Baru kita makan menghirup kuah ikan asam pedas dengan ikan asam pedas. Jadi lapar loh, Bu. Jadi teringat masa-masa kecil dulu makan kupurun, pakai kalau kami di Riau Daratan itu pakai asam pedas lome. Lome, oh iya. Oh, Mas, dari Riau Daratan ya? Iya, betul, dari Bengalis. Mirip-mirip itu makanan kita. Betul. Nah, ini itu panganan dari sagu ya? Nah, selain dari sagu nih, panganan lokal nih, yang mungkin untuk dikenalkan lagi sama anak-anak daerah nih, anak-anak adik-adik kecil kita. Biasanya ada ubi ya, Mas? Ubi atau singkong ini. Ubi atau singkong itu sekarang ini kalau secara modernnya itu sudah bisa dibuat macam-macam. Gak hanya direbus, gak hanya digoreng, tetapi sudah bahkan ada kek ubi juga ada gitu, kek berbahan dasar ubi. Kalau zaman dulu itu, di daerah Jawa lah ya, misalnya ada kalau yang, kita kan Tanjung Pinang majemuk nih. Majemuk, betul. Nah ya, Tanjung Pinang ini majemuk karena rata-rata banyak perantau, jadi pasti paham dengan yang namanya makanan tiwul gitu. Iya, betul, betul. Tiwul itu juga dari ubi. Terus kalau yang kita Melayu, saya ada getas-getas itu. Ah, getas ubi. Iya, bahasa saya nyebutnya getas-getas. Getas ubi itu dari ubi, terus setelah dikukus, direbus, digoreng, dikasih dini dengan gula. Wah sedapnya. Jadi komentar di channel Youtube kita, waduh ibu bikin lapar ya, Tanjung Pinang. Tadi juga ada yang nanya ini, si Tika Wiga dia bukan tanya, cuma bilang mantul bu, jadi lapar katanya. Kak Farida Senayang, mantap bu, lanjutkan. Ada juga yang nanya tadi, kok tidak ditampilkan ibunya karena kita live streaming jadi nggak di Zoom tadi ya? Oh enggak, kita lewat radio. Oke, sahabat kreatif khususnya adik-adik sekolah dasar, ayo gabung sama ibu Rahma, khususnya buat adik-adik SD Negeri 004 ya. Ya, 004. Ayo kita gabung komentar di Facebook Pro 2, barangkali belum tahu, coba tanya sama abangnya, kakaknya, sama orang tua, komen di sini, tanya, boleh. Tengok juga di channel Youtube kita, Pro 2 RR di Tanjung Pinang, kita lagi live juga, komentar di situ ya. Akibu, kita nanti akan bahas lagi bu ya tentang panganan lokal, tadi panganan nusantara, panganan lokal, dan cara pemrosesan kita akan bahas lagi nanti ya. Halo ibu, masih semangat bu guru ya? Masih semangat. Masih semangat, seperti awal cerita yang tadi itu, ibu menceritakan dengan penuh semangat dan mudah-mudahan untuk adik-adik kita ini belajarnya lebih semangat lagi. Apalagi tentang makanan bu ya? Oh semangat, kata orang sini ya nak. Tadi yang menarik itu getas itu bu, getas-getas. Nah ini pemerosesannya seperti apa bu kalau untuk panganan lokal ini? Kalau pemrosesan getas ubi itu ya, ubinya diparut dulu. Diparut ya? Iya. Diparut. Diparut ya. Kemudian setelah diparut, biasanya ada yang diperas. Ya. Diperas, kemudian dibentuk lempengan dicampur kelapa parut. Nah, kemudian setelah itu baru dikukus. Oke. Nah, digoreng. Nah, yang untuk pemanisnya itu biasanya gula pasir. Gula pasir? Iya, gula pasir diletakkan di kuali dulu. Nanti baru kue yang, getas yang sudah digoreng tadi, dicampurkan ke gula yang sudah mulai agak larut tadi. Nanti kan gulanya agak mengeras tuh. Iya, iya, iya. Seperti itu. Jadi ada taburan gula yang sudah dicairkan gitu ya? Iya. Itu kalau misalnya pagi, saya biasa beli itu tuh. Getas-getas ubi. Yang sedap, apalagi yang kayak tiwul juga pakai kelapa itu ya? Iya, kelapa. Nah, ini ada yang komen di Youtube Pro 2, Farida Senayang. Jadi ingat kampung katanya di Lingga banyak pokok sagu. Oh, iya. Sepri Lingga. Terus juga dan Senepe terkenal penghasil sagu katanya. Sagu, iya, benar. Oke, nah untuk sahabat di kreatif dan untuk adik-adik yang ingin gabung, bisa telepon di 077123164. Boleh telepon kita. Nanti kita akan jelaskan tentang ya ini pangan lokal, pangan nusantara dan juga pemrosesannya. Baik, Bu. Selain dari pangan lokal seperti laksu tadi, ya kan, kepurun, nah panganan-panganan lokal lain yang mungkin boleh jadi, Ibu. Jelaskan tentang prosesannya, proses pembuatannya. Kalau untuk proses pembuatan, kita kasih contoh makanan di daerah lain boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Jadi gini, jagung ya, kan semua masyarakat ini kenal jagung nih, anak-anak juga tahu jagung. Nah, jagung ini di sekitar daerah Madura dan Nusa Tenggara Timur, itu banyak ya. Nah, jadi di sekitar Nusa Tenggara Timur itu ada makanan khas dari jagung, itu yang namanya jagung titi, Mas. Nah, kalau kerennya sekarang itu anak-anak kan suka konflek ya, jagung yang sudah kemasan. Nah, di flores itu di sekitar Nusa Tenggara Timur, itu jagungnya itu memang jagung yang khusus, jagung ketan. Jadi nanti pipil jagungnya itu digoreng setengah matang, setelah digoreng setengah matang baru ditumbuk, dipipihkan seperti kita membuat emping. Nah, gitu ya. Anak-anak kita tahu, gitu, rasanya lebih bagus ya. Iya, betul. Apalagi anak-anak kota Tanjung Pinang, misalnya, mereka tahu dengan makanan khas Provinsi Kepri. Dan tidak hanya tahu lah, paling tidak pernah rasa. Dan tahu cara buatnya. Dan tahu cara buatnya. Nah, karena banyak juga orang tuanya sebenarnya mengerti buat, sayang Mas, karena gini, saya aja merasa sendiri, gitu kan. Dulu waktu masa kecil, almarhumah nenek itu bisa biasa membuatkan gobal fagu itu tadi. Tetapi justru saya sekarang tidak begitu pintar. Saya pun sudah lama tidak makan gobal fagu. Iya, gitu kan. Jadi kalau misalnya itu tidak dilestarikan, tidak diteruskan, kita khawatirnya nanti justru makanan-makanan itu akan hilang. Iya, itu yang sangat dikhawatirkan. Anak-anak kalau ditanya antara lakse dengan burger, saya yakin mereka lebih kenal burger. Mereka lebih tahu burger, tidak merasa bermacam burger. Ya, mudah-mudahan di siang hari ini, adik-adik kita lebih paham lagi, lebih tahu lagi. Oh, ini ya makanan daerah kita khasnya lakse, ya kan, gobal sagu, lempeng sagu, macam-macam lah ya kan. Kuih-kuih tradisional, ya, panganan nusantara juga. Bukan hanya tahu ya, panganan luar negeri gitu ya, yang memang lagi booming di Indonesia gitu ya. Tapi lebih paham, ini lho, makanan nusantara, ya kan, termasuk tadi lakse, Bu, ya. Lakse, ya. Oke. Selain itu lagi, Bu, makanan-makanan yang bisa jadi harus dikenalkan lagi untuk generasi penerus, khususnya makanan lokal dan juga makanan nusantara, nih, Bu. Ya, nah jadi dari bahan jagung tadi sebenarnya sangat banyak yang sudah dibuat, ya, Mas, ya. Yang normal ya jagung rebus, jagung kukus, jagung bakar, itu yang biasa. Terus ada juga sekarang ini lebih ngetrend kita, jagung itu dicampur ke dalam makanan-makanan kita sehari-hari. Jadi kalau masak sayur bening, dimasukkan jagungnya, seperti itu. Jadi anak-anak terbiasa. Terbiasa dia ya? Iya, terbiasa dengan makan jagung. Terus kemudian juga ada sukun. Oh, sukun, iya, sukun. Iya, ya. Sukun juga kalau di daerah Sulawesi itu, daerah sangir, itu sebagai pengganti beras mereka. Oh, gitu. Ya, gitu. Itu yang sukun. Kemudian dari bahan makanan pokok ubi tadi, ubi itu kalau di Kalimantan Utara ada yang namanya eloi. Eloi, ya. Eloi itu seperti kepurun tadi. Seperti kepurun, mirip, ya. Tapi bahan dasarnya dari pati ubi tadi. Pati ubi tadi, ya. Baik, bu, kita akan santai sejenak lagi, nanti kita akan bahas selanjut lagi, ya. Biar lebih santai untuk adik-adik kita yang lagi dengarkan kita, dibelajar di RRI untuk siang hari ini. Tetap semangat, ibu, ya, untuk nyampaikan informasi untuk adik-adik kita, ya. Ya, semangat semua. Siap. 92,1 Pro 2 FM, Suara Kreativitas Indonesia, Tetanan Kehidupan Baru. Selamat siang untuk sahabat yang baru saja dengarkan kita di 92,1 dan juga di streaming RRI Playgo atau lagi monitor kita di Facebook Pro 2 RRI Tanjung Pinang dan juga YouTube channel kita Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Ibu Rahma, masih semangat. Ya, masih semangat. Sambil ngemil panganan kali, ya. Saya, kalau saya masih ada nih panganan lagi di studio, tadi beli sarapan juga. Nah, ini untuk panganan yang lain, ibu, yang harus dikenalkan ke generasi penerus, ibu, seperti apa? Selain, seperti gubal tadi, dari bahansa, gujagung, atau yang lainnya, keladi, ya kan? Jadi, kalau yang kita bahas di sini, singkong, ya. Nah, kalau singkong itu sangat banyak. Ya, kalau umumnya, rata-rata bisa dibuat makanan kue, misalnya getuk tuh. Nah, getuk itu kan juga dari bahan dasar singkong. Kalau kemudian, anak-anak bisa tahu ada yang namanya. Kalau anak sekarang mungkin kurang begitu paham. Cenil, ya. Cenil. Ada yang bilang cenil. Tapi kalau sekarang kerennya tuh biasa dari bahan singkong tadi, setelah dibulat-bulat, warna-warni diletakkan di lidi, lidi bambu. Dikasih parutan kelapa. Ya, itu, seperti itu. Kemudian tape. Nah, dari tape ubi ini bisa dibuat cake tape, bisa dimakan begitu aja, seperti itu. Kemudian, kalau kami bilangnya belebat ubi, mas. Belebat ubi, ya, ya, ya. Belebat ubi, kalau orang Jawa biasanya bilangnya lemet, ya. Lemet, ya. Itu juga dari bahan dasar singkong. Atau mungkin macam lepat gitu, ya. Ya, lepat. Bahan dasarnya ubi. Ada yang campur kelapa dan gula merah. Setelah dicampur, dibungkus dengan daun pisang, dikukus. Dikukus, ya. Itu rasanya, aduh, sedapnya. Singkong yang diparut. Kemudian, kalau bahasa keren sekarang, kroket ubi, ya. Kroket ubi. Bahasa kerennya. Kalau dulu istilahnya, ubi itu setelah diparut, di dalamnya diisi yang makanan asin pedas. Ya, serendeng atau oncom, nah, seperti itu. Jadi, luar biasa, Bu, ya. Ini panganan lokal dan panganan nusantara kita yang harus sebenarnya kita kenalkan lagi. Jangan sampai punah, gitu, Bu, ya. Ya. Nah, ini topiknya sangat menarik, nih. Supaya banyak tahu tentang makanan nusantara. Jangan sampai tak tahu, cuma taunya makanan luar negeri. Macam-macam, gitu, ya. Memang kita tidak menutup kemungkinan untuk terpengaruh dengan era globalisasi, gitu, ya. Makanan-makanan internasional. Tapi sangat disayangkan kalau tidak kena dengan makanan daerah sendiri. Makanan daerah sendiri. Kemudian kadang-kadang anak-anak gini, mas. Kalau misalnya disediakan ubi, gitu. Ubi goreng atau rebus, gitu. Itu udah cemberut duluan. Apa nih, Mak? Ubi, Yona, itu lah. Begur, ya. Oh, gitu, kan. Padahal ubi itu gizinya tinggi, karbohidratnya tinggi, gitu. Itu harus ditahukan. Kalau orang dulu malah, kalau misalnya kita nggak punya beras, gitu, kan, yang makannya ubi. Iya, jadi teringat zaman kami kecil dulu, ya itu tadi, mau beras kan agak susah masuk di kampung, gitu, ya kan. Jadi kita punya tanaman ubi, ya itu tadi diparut, ya macam jadi beras, gitu. Iya. Oke, ini ada yang komen di YouTube kita. Ada Fony Agustiana. Panganan lokal pilihan makanan yang lebih sehat buat anak-anak, dia bilang. Iya, benar. Terus. Apalagi kalau kita olah sendiri, ya. Betul. Kalau kita pasti. Karena kadang jajanan-jajanan cepat saji ini agak sedikit. Sekarang dengan kesehatan, gitu, Bu, ya. Benar, benar. Nah, terus juga ada Shirley Dalberti. Saya sering makan gubal, Bu, katanya. Pesan sagu itu dari daik kirim ke pinang, katanya. Memang di sini agak susah juga, ya. Agak susah, ya. Bahan-bahan dasar untuk makanan-makanan yang dari sagu itu, memang kita biasanya dari lingga, dari daik itu. Kalau kami di Bengkalis itu biasanya bahan sagu itu dari selat panjang. Selat panjang. Selat panjang, ya. Jadi orang tua juga lebih memberikan pemahaman, beginilah makanan nusantara dan juga makanan lokal. Ya, mungkin adik-adik di rumah, karena majemuk tadi, ya. Mungkin kalau sore-sore bisa duduk-duduk cerita sama ayah, sama ibu, kalau masih ada nenek atau kakek. Mungkin bisa bertanya makanan waktu di kampung dulu apa sih, gimana buatnya, gitu. Jadi lebih pengenal, gitu. Makanan daerahnya, kalau memang bisa coba buat sama-sama, rasanya mereka lebih dapat pengalaman baru. Kalau kami dulu lagi kecil kan dengan nenek-nenek biasanya, masakan keladi seperti apa. Daun keladi itu kan dimasak, ya kan. Ya, dimasak asal. Mungkin orang luar, eh, daun keladi kok dimasak buat apa, gitu, ya kan. Padahal enak kali, tuh. Oke, ada seri lagi katanya. Gubal sagu, lakse, kepurun, ongol-ongol, katanya. Ya, ongol-ongol. Itu bahan dari ubi, semua, ya. Dari sagu. Iya, ada sagu, ya betul. Jadi, ongol-ongol tuh ada dua, ada yang dari sagu, ada yang dari ubi juga, mas. Iya, iya, iya. Jadi, tergantung dengan kreasi, bagaimana mengkreasikan bahan itu untuk jadi panganan yang luar biasa dan sehat pastinya, Bu, ya? Iya. Lebih sehat. Dengan mau berkreasi, itu justru ketahanan pangan kita yang akan semakin kuat. Benar sekali. Jadi, kita tidak hanya bergantung kepada beras, kepada nasi, tetapi kita juga bisa mengolah bahan makanan lain untuk menjadi makanan kita. Betul. Itu sumber karbohidrat, bukannya dari nasi, gitu, ya, kan? Iya, tidak hanya dari nasi, bisa dari ubi, bisa dari jagung. Bisa untuk diet juga, Bu, ya? Oh, ya. Apalagi makanan yang rebusan dari umbi-umbian, ya, seperti keledek, ya, kan? Keledek, kentang. Lebih seger lagi. Daripada, ya, misalnya makanan yang cepat saji, mohon maaf, gitu, ya, kan? Walaupun itu juga bisa dibilang sangat bisa bikin candu, gitu, ya, untuk makanan junk food ini. Baik. Pemrosesan makanan nusantara yang lainnya, Bu, yang perlu adik-adik kita tahu, nih. Kami juga pelajar dengan budaya lokal, gini, ya, kan? Budaya nusantara. Budaya lokal, budaya nusantara, ya. Saya di sini, kalau kita biasanya beras itu, kita taunya dimasak untuk menjadi nasi, ya. Ya, nah, tapi kali ini saya kembali akan membahas tentang olahan beras dari Nusa Tenggara Timur yang agak sedikit berbeda. Berbeda pasti itu, caranya. Nah, jadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Sika itu, mereka ada makanan untuk menyambut tamu. Nah, makanan untuk menyambut tamunya ini, bahan dasarnya adalah beras lokal. Nah, tetapi berasnya itu nggak dimasak, seperti nasi gitu loh, Mas. Jadi, berasnya itu direndam dulu, padi ya. Padinya itu direndam. Setelah direndam, semalaman, kemudian dikeringkan airnya. Iya, iya. Lalu disangrai. Oh, disangrai. Jadi, kering airnya, ya, disangrai, setelah disangrai setengah matang, baru ditumbuk, dipipihkan. Menggunakan, ditumbuk, setelah ditumbuk, baru ditapis, menggunakan nyiru. Jadi, kan tadi masih padi tuh, ada ampas-ampasnya. Nah, tinggallah beras yang di dalam tadi, menjadi pipih, pipis, dan garing seperti kerupuk. Nah, itu mereka menamakannya kibi. Kibi ya? Nah, kibi. Nah, biasanya menghidangkan kepada tamunya itu dengan makanan kue. Mereka bilangnya kue filu. Tetapi kalau kita disini mengenalnya biasanya kue cucur. Kue cucur, iya, iya, iya. Kue cucur, ada kan yang dari tepung beras dengan gula merah itu. Nah, betul, betul. Nah, itu makanan khas dari Kabupaten Sika untuk penyambutan tamu. Nah, seperti itu, biasa. Jadi, makanannya khusus ini, ini makanannya ini untuk penyambutan tamu gitu ya? Ini intensitasnya ya? Ya, biasanya acara-acara ada, seperti itu. Tetapi kalau misalnya, kadang-kadang, kalau misalnya, seperti tadi, Tanjung Pinang ini kan majemuk. Jadi, kadang-kadang, kalau penduduk dari Nusa Tenggara Timur, kangen sama makanannya, keluarganya datang. Ya, jadi untuk dimakan, untuk mengingat istilahnya. Kampung halaman gitu ya? Kampung halaman gitu ya? Ya, 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 betul. Tidak khusus untuk tamu. Tetapi kalau di sana, biasanya itu penggunaannya di acara-acara adat atau penyambutan tamu, seperti itu. Kadang-kadang mereka, misalnya, kalau misalnya ada tamu di rumah juga, di... Perkenalkan gitu ya? Ya, kemudian, kadang mereka makan dengan sangrai dengan kacang tanah gitu loh, Mas. Masya Allah. Kacang tanah yang masih agak muda, di sangrai, dicampur dengan kibi tadi, kemudian dimakan dan diminum kopi. Minum kopi, sambil untuk ngobrol-ngobrol. Jadi, sambil ngobrol, sambil minum kopi, sambil makanan-makanan itu tadi. Jadi, rata-rata kan umumnya kita mengenal beras, dimasak dengan air, menjadi nasi. Nah, ini yang agak berbeda, sedikit berbeda untuk Kabupaten Vika Nusa Tenggara Timur tadi. Jadi ada sesuatu yang unik gitu ya? Ya. Oke, oke, oke. Mantap. Banyak sebenarnya makanan-makanan Nusantara yang harus kita kenal lebih jauh, barangkali di daerah sini, namanya lain. Di daerah satu, namanya lain. Tapi barangnya sama gitu ya? Barangnya sama ya, kayak Pepeda sama Kepurun tadi. Jadi, macam saya dulu bilang, kalau di kampung kami, Kepurun gitu ya? Kepurun ya? Iya, Kepurun. Kepurun apa tuh, Bang? Sama lah, kalian di sana, Papeda gitu. Eh, iya, mirip, kok sama ya? Ya, makanan kita kan dulu sama, sagu gitu ya? Ya, sagu. Oke, oke. Nah, ini kita coba cek lagi di YouTube. Ada buyung. Ubi getuk, mantap. Ubi getuk, ya. Ubi getuk, ini macam mana nih, Bu? Ubi getuk, ini? Ya, kalau getuk ini, pembuatan getuk, ubinya kan direbus dulu. Direbus, ya. Dikukus, nanti baru dilumat. Dilumat gitu ya? Dilumatkan. Macam digiling lah gitu ya? Nah, kalau zaman dulu, ingat saya kecil-kecil, kan dulu belum ada nih penggiling modern ya? Betul. Jadi, ubinya tuh diketok, dicampur dengan gula merah, kemudian dicetak, dicetak di talam, baru dipotong-potong. Nah, seperti itu. Tetapi kalau sekarang yang kita lihat banyak beredar di pasaran itu, ubi yang sudah dijadikan getuk tadi, dikasih warna biasanya agak berwarna-warni. Ada warna gula merah asli, atau warna kuning, atau pasta pandan. Kemudian digiling, seperti yang untuk keluar, mie itu ya? Iya. Nah, itu digiling, baru dipotong-potong. Dikasih taburan kelapa parut. Sedap tuh. Laper lho, Bu. Apalagi, udah mau jam makan siang, jadi makan laper ya? Iya, iya. Membayangkan makanan-makanan tradisional Nusantara itu, aduh, luar biasa. Oke, ini untuk teman-teman, sahabat kreatifnya sudah mantau kita di Youtube, atau di Facebook Pro 2. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan, apa yang disampaikan oleh Ibu Rahma, hari ini bisa jadi pelajaran yang lebih, untuk lebih tahu lah ya, panganan lokal Nusantara juga. Lebih berniat, ingin mencoba. Ini tahu, rasa, kemudian mencoba masaknya, membuatnya, dan mudah-mudahan makanan ini lestari. Ini makanan apa disebut Ibu Rahmawat tadi ya? Eh, carilah di Youtube. Carilah, cari informasinya. Coba buat, kreasi. Bisa jadi nilai ekonomi juga, Ibu ya? Iya, benar. Apalagi kalau misal pagi-pagi itu kan ada jualan-jualan kuit tradisional gitu ya? Iya, ada. Itu yang mantap. Baik. Ibu, terima kasih Ibu untuk waktunya di kesempatan kali hari ini. Mudah-mudahan lain waktu kita akan bersama lagi ya di Belajar DRI ya? Mudah-mudahan. Saya senang sekali dan terima kasih sekali sudah diberi kesempatan. Yang menarik tadi cara penyampaian Ibu di awal itu bercerita yang sangat menarik. Itu untuk anak-anak lebih menyenangkan sebenarnya bercerita tadi tuh. Baik. Ini dengan metode baru tuh, Ibu ya? Iya. Jadi setiap pembelajaran, anak-anak membaca cerita. Karena kalau kita live seperti ini kan berarti saya yang harus membacakan ceritanya. Nah, kalau misalnya di kelas atau di rumah kita siapkan bahan ceritanya, mereka bisa membaca cerita seperti itu. Karena kan kalau berhadapan bisa gantian. Kadang-kadang temennya yang membaca cerita seperti itu. Melatih olah vokal juga, melatih penguasaan kata-kata gitu, Ibu ya? Banyak yang bisa didapat dengan mereka rajin membaca. Kalau untuk pembelajaran sekarang kan lagi banyak virtual ini, Ibu. Itu bagaimana untuk proses belajar-menggajar sekarang khususnya di SDN negeri 4 ini? Kalau di negeri SDN 4 ini kan tidak begitu, saat ini tidak begitu menggunakan Zoom atau Google Meet, Mas. Jadi di sini saya sampaikan biasanya macam cerita tadi, saya berikan link-nya gitu. Seperti itu, nanti saya berikan link-nya, coba buka link-nya untuk baca ceritanya. Nanti dari baca cerita itu, kami biasanya tanya-jawab di WA Grup Paguyuban. Tanya-anak tanya-jawab kalau ada yang ingin bertanya. Nanti saya sampaikan melalui audio pesan suara, kadang melalui chat, seperti itu. Jadi ada cerita yang kita sampaikan lewat link, nanti mereka buka ceritanya itu, baru mereka baca. Baru kita sambung pembahasannya sampai kepada, biasanya kalau sudah makanan ini nanti larinya ke energi. Kan seperti itu, larinya ke energi. Dari cerita tadi nanti kita bisa bertanya tentang tokoh-tokohnya, daerah mana dia. Jadi dari satu cerita itu kita bisa luas. Luas pembahasannya ya? Nah kalau untuk antusias anak didik sendiri nih Bu, di masa pandemi ini belajar, itu bagaimana menurut Ibu? Kalau di masa pandemi ini, memang mereka sulitnya kan jamnya nggak sama tuh Mas. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang tuanya bekerja, mereka menunggu waktu orang tuanya pulang. Pulang ya, baru bisa buka. Waktu orang tuanya pulang, kadang-kadang nggak bisa chat bareng teman-temannya, seperti itu. Tetapi saya kadang kasih kesempatan kalau mereka mau bertanya atau apa, bisa Jafri. Bisa Jafri, bisa cerita. Cuma memang kadang-kadang mereka, Bu, kepingin ke sekolah. Sama, seperti Adi Ipar juga. Pengen di sekolah udah lama, Bang, tak sekolah, nak setengah tahun. Sabar. Nanti akan mulai dibuka ke sekolah. Iya. Baik. Terima kasih Ibu, Ibu Rahmah. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat. Insya Allah. Pesan untuk anak-anak, jangan lupa 3M ya. Iya, mantap. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. 3M. Betul itu, jaga protokol kesehatan dan tetap sehat. Tetap sehat. Makan makanan lokal yang bergizi. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sahabat dikreatif dimana pun berada. Itu tadi kita ngobrol santai. Diblajar di RRI bersama Ibu Rahmahwati SPD, Guru SD Negeri 004 Tanjung Pinangkota. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, ini bisa jadi pengetahuan baru untuk adik-adik dan juga untuk sahabat kreatif yang lagi dengerin kita di program Belajar di RRI. Sampai jumpa. Assalamualaikum, ceng-ceng, tuan-tuan, sahabat bedelau. Salam bedelau. Jangan lupa, nyalakan lonceng, subscribe, like, dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pulak, Wak.